Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke boys, here we go Hai Celengels, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Di video kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah film berjudul Waruboro Film ini berkisah tentang seorang siswa pendiam yang menjadi boss gangster terkuat Seperti apa kisahnya, just langsung aja kita melebur ke ceritanya Film dimulai tentang seorang siswa SMA bernama Koichi Awalnya, Koichi adalah seorang siswa yang pendiam dan tenang Namun, segalanya berubah ketika jiwa pereman dalam dirinya bangkit Saat terlibat dalam perkelahian Koichi tinggal di sebuah desa kecil di luar Tokyo berlatar di tahun 70an Koichi tumbuh dalam lingkungan yang keras Dan menjadi saksi kehidupan yang penuh dengan kekerasan Bersama dengan lima temannya, mereka membentuk kelompok pereman sekolah yang terkenal di kota kecil itu Tekad Koichi untuk menjadi pereman Tampak jelas ketika ia mulai mengubah penampilannya menjadi lebih maco Ia mengunjungi toko jahitan dan salon Untuk mendapatkan gaya rambut dan baju yang sesuai dengan citra seorang pereman sekolah Dengan gayanya yang baru, Koichi merasa siap menghadapi segala tantangan yang ada Namun suatu hari ketika Koichi sedang berbincang dengan temannya Ada seorang teman lain yang datang dengan wajah ketakutan Dia memberitahu Koichi dan teman-temannya Bahwa ada sekelompok pereman dari sekolah lain yang ingin menghancurkan kelompok mereka Berita ini pun cepat tersebar Termasuk ke telinga pemilik toko jahitan Yang telah membantu Koichi dalam mengubah penampilannya Setelah tiba di lokasi, Koichi dan teman-temannya menemukan bahwa Yako Telah lebih dulu ada di sana dan berhasil menghajar kelompok pereman sekolah dari sekolah lain Mereka semua kemudian pergi bersama-sama ke rumah salah satu anggota mereka Mereka berkumpul dan merencanakan langkah selanjutnya Mereka berharap dapat membuat kelompok mereka menjadi terkenal dan besar Sehingga bisa mencapai puncak sebagai pereman sekolah Namun cita-cita mereka tidak akan mudah tercapai Karena mereka harus menghadapi beberapa kelompok besar yang lebih senior Seperti kelompok dari Maroko yang dikenal sebagai kelompok yang sangat kuat Kelompok si gendut yang terkenal dengan kekejamannya Serta kelompok dari sekolah Korea Yang dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Akam Setiap kelompok itu memiliki anggota yang sangat banyak Sehingga rasa pesimis mulai muncul di tengah-tengah kelompok Koichi Yang hanya terdiri dari enam orang Namun disini Yaku memberikan semangat kepada teman-temannya Yang mendorong mereka untuk tetap optimis dan berjuang keras Yaku merencanakan sebuah misi dengan menyusup dan menyerang satu persatu kelompok pereman sekolah lain Yang mengajak teman-temannya untuk menggunakan kecerdasan mereka Dan mencari cara agar misi ini bisa terlaksana Setelah merencanakan misi ini Mereka semua pulang ke rumah masing-masing Ketika Koichi tiba di rumah Ibunya terkejut melihat perubahan yang ada pada anaknya Dari gaya rambut hingga pakaian yang Koichi kenakan Ibunya marah besar Dan mengancam akan membunuhnya Namun tekat Koichi untuk menjadi pereman sangat kuat Dia menghiraukan perkataan ibunya Dan malah mengganti buku-buku pelajarannya dengan lempengan besi yang dia simpan di dalam tas sebagai alat perlindungan diri Keesokan harinya saat menuju ke sekolah Koichi bertemu dengan Yamada Wanita yang paling disukainya Namun Yamada terkejut melihat perubahan yang ada pada Koichi Bahkan ekspresi Yamada menunjukkan bahwa dia tidak menyukai gaya baru Koichi Ketika Koichi sedang berjalan di sekolah Tiba-tiba dia dihampiri oleh sekelompok pereman dari sekolah lain Ternyata mereka adalah kelompok yang sebelumnya dipukuli oleh Yakuk Tanpa menunggu lama Kelompok pereman langsung membawa Koichi ke hadapan pemimpin mereka Yang ternyata adalah seorang pria gendut Koichi yang belum sempat membuat rencana Tiba-tiba harus menghadapi bos gendut yang sebenarnya adalah salah satu target misi kelompoknya Si gendut terlihat kesal pada Koichi dan langsung menghajarnya dengan ukuran tubuhnya yang besar Karena tubuhnya yang besar membuat Koichi kewalahan Namun siapa sangka Pukulan terakhir Koichi berhasil membuat si gendut pingsan Dengan menggunakan lempekan besi yang disembunyikan di dalam tasnya Setelah berhasil mengalahkan si gendut Koichi melarikan diri dan masuk ke sebuah gedung untuk menghilangkan jejak Koichi merasa was-was dan ketakutan Namun seketika berubah ketika ada seorang wanita cantik yang menyapanya Setelah berbincang-bincang cukup lama Akhirnya mereka pun berkenalan Berita tentang pertarungan antara Koichi dan si gendut ternyata sudah menyebar Dan teman-teman Koichi yang baru saja datang ke kelasnya Dengan tergesa-gesa berniat mencari kebenaran dari berita itu Walau berada dalam situasi yang berat Koichi tetap terlihat tersenyum dan nampaknya dia sedang jatuh cinta Setelah pulang Koichi bertemu dengan dua orang dewasa yang ternyata adalah kakaknya Mereka mencari Koichi Karena berita tentang perkelahianya sudah sampai ke telinga kakaknya Nah oleh karena itu kakaknya memberikan sebuah pistol kepada Koichi untuk berjaga-jaga Dan itu digunakan ketika saat terdesak Namun pertemuan mereka harus berakhir ketika ibu Koichi datang dan mengusir kakaknya pergi Keesokan harinya Koichi berhasil mengajak wanita yang ditemunya kemarin untuk kencan Sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama Karena anak buah si gendut datang dan membawa Koichi ke tempat tersembunyi untuk dipukuli bersama-sama Dan akhirnya semua teman-teman Koichi juga menjadi target pengeroyokan dari kelompok anak buah si gendut Mereka dihajar habis-habisan Termasuk Yako yang akhirnya terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit Namun kekejaman anak buah si gendut terhenti ketika datang tiga orang pemuda yang membantu Koichi Anak buah si gendut pun ketakutan saat mengetahui bahwa mereka adalah anggota dari kelompok Tanuki Setelah insiden itu Koichi sadar bahwa ia harus segera pergi demi keselamatan teman-temannya Benar saja saat Koichi pergi dia melihat teman-temannya yang terkapar karena pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah si gendut Nah karena mengetahui jika teman-temannya dikeroyok Koichi tidak terima dan akan berniat untuk balas dendam Kesokan harinya Koichi pun berangkat menemui si gendut untuk melakukan pembalasan Walaupun banyaknya anggota si gendut yang berada di sana itu tidak membuatnya takut Karena Koichi membawa pistol yang dia terima dari pemberian kakaknya Bawahan si gendut hanya bisa melihat bosnya dipukuli oleh Koichi Dan tidak ada yang berani mendekat karena todongan pistol yang diarahkan ke mereka Setelah berhasil memukul si gendut dan membuatnya terkapar Koichi dan teman-temannya kabur dari tempat itu Namun masalah baru timbul ketika Koichi memukul seorang siswa dari sekolah Korea Yang mereka temui di jalan ketika sedang pulang Ternyata siswa-siswa itu adalah anak buah dari Akam Seorang pemimpin preman di SMA Korea Setelah itu Koichi dan teman-teman mengunjungi Yako Karena ia masih terbaring di rumah sakit Mereka menceritakan tentang pembalasan dendam yang mereka lakukan Namun Yako malah memperingatkan Koichi Bahwa perbuatan mereka bisa memicu perang besar yang akan mereka hadapi selanjutnya Setelah Yako sepenuhnya sembuh dari lukanya Dia kembali ke sekolah dengan Koichi dan teman-temannya Namun tiba-tiba salah satu temannya memberitahu bahwa Akam Pemilik dari kelompok preman dari sekolah Korea Telah tiba di depan gerbang sekolah Mereka semua terkejut Dan bergegas untuk melarikan diri dan bersembunyi Namun saat mereka bersembunyi Tidak semuanya berjalan dengan lancar Seorang anak kecil melihat gaya berjalan Koichi dan yang lainnya ketika sedang melarikan diri Dan ia pun malah berteriak Teriakan itu didengar oleh kelompok Akam Dan mereka mulai mengejarnya Koichi dan teman-temannya berusaha untuk berpencar Mereka berusaha terlepas dari pengejaran Namun kesialan terus menghampiri Koichi dan teman-temannya Saat Koichi bersembunyi di dalam lubang selokan Ketika mau naik Tiba-tiba saja kelompok Akam sudah berada tepat di atasnya Sedangkan Yako dan teman-temannya Berhasil melarikan diri Namun setelah itu ia justru bertemu dengan kelompok Marako Dan terlibat dalam sebuah perkelahian yang tak seharusnya terjadi Mereka pun pulang dengan wajah babak belur Masalah mereka belum selesai sampai di sini Saat pulang mereka malah dihadapkan dengan kelompok Akam di depan mereka Di sana mereka disiksa dan dibukuli habis-habisan hingga tak sadarkan diri Setelah sadar Koichi dan teman-temannya justru merasa senang dengan kejadian itu Karena masa muda mereka terasa sangat menyenangkan Singkat cerita Koichi pulang ke rumahnya Namun masalah masih belum juga selesai Ibunya yang kesal atas perbuatan Koichi Tak lagi menerima kehadirannya di rumah dan sibuk dengan pekerjaannya Ketika Koichi dan teman-temannya sedang berjalan pulang Mereka dihadang oleh kelompok Tanuki Yang pernah menyelamatkan Koichi saat dikeroyok oleh anggota kelompok Maroko Nah karena kedekatan itulah mereka berteman akrab Mereka mengajak Koichi dan teman-temannya untuk pergi ke mantai Dalam rangka refreshing bersama Di sana mereka melihat tubuh Tanuki yang kekar Hal ini membuat Koichi terobsesi untuk meniru Dan meningkatkan ototnya agar lebih kuat dalam menghadapi kelompok lainnya Suatu hari ada sebuah kelompok misterius menculik semua pemimpin kelompok besar Dan memaksa mereka untuk menjadi anggota baru Ini menjadi masalah baru yang paling sulit bagi Koichi dan teman-temannya Mereka harus berhadapan dengan semua kelompok yang sedang mereka hadapi di bawah satu kumando Ternyata salah satu teman Koichi telah mengetahui kedatangan kelompok misterius ini Mereka pun berkumpul dan berencanakan strategi untuk menghadapinya Koichi yang teringat tentang Tanuki yang pernah membantunya Langsung mengunjungi mereka dan meminta bantuan Tanuki dengan senang hati setuju untuk membantu Koichi Bahkan dia memberikan tiket dalam sebuah pesta esok harinya Ketika di sekolah, Koichi bertemu dengan Yamada Dia berniat untuk memberikan tiket itu Namun sebelum sempat memberikannya, Yamada justru pergi meninggalkan Koichi Saat Yamada pergi, dia tidak sengaja menjatuhkan buku harianya Koichi langsung membukanya dan menemukan foto Yako di dalamnya Setelah itu, harapannya untuk mendapatkan bantuan dari Tanuki pupus Ketika dia mengetahui bahwa kelompok misterius itu sudah lebih dulu menyerang mereka Koichi dan teman-temannya merasa putus asa Dan anggota kelompoknya satu persatu meninggalkannya Ketika dia putus asa dan marah Koichi malah bertemu lagi dengan kelompok Maruko yang memukulinya lagi Setelah itu, Koichi mendapat kabar bahwa ibunya sakit karena dia sering lembur kerja Di sini, Koichi semakin putus asa Dan untung saja Pada saat itu, ada Yamada yang memberikan motivasi dan semangat kepada Koichi Keesokan harinya, di sekolah Ternyata kelompok Maruko muncul di sekolah Koichi Yako yang sedang berjalan, dikagetkan dengan kedatangan mereka Dan pada akhirnya, Yako langsung dibawa oleh mereka Sebenarnya, kedatangan mereka di sekolah itu ada hubungannya dengan kelompok misterius Dan terungkaplah bahwa Yako, murid terkuat di sekolah Koichi Dipaksa oleh Maruko untuk menjadi anak buah kelompok misterius Namun, Yako dengan tegas menolak permintaan itu Maruko menjadi marah dan menyerang Yako dengan katana Tiba-tiba, Koichi datang untuk membantu Yako Dia melompat dari atas gedung sebagai syarat yang diberikan oleh Maruko untuk menyelamatkan Yako Ternyata, teman Koichi yang sebelumnya keluar dari kelompoknya Hanya berpura-pura untuk bergabung dengan kelompok misterius Jadi, dia sebenarnya menyamar untuk menjadi mata-mata dan mendapatkan informasi Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan informasi yang mereka butuhkan Singkat cerita, hari wisuda tiba Koichi dan teman-temannya bersiap untuk melakukan penyerangan ke markas kelompok misterius Namun, mereka menemukan bahwa kelompok mereka sudah mengetahui rencana mereka Dan siap menyambut serangan itu Jumlah anggota yang jauh berbeda membuat salah satu teman Koichi takut Dan memilih untuk mundur dan bersembunyi Akan tetapi, tekat Koichi dan teman-temannya yang lain tak tergoyahkan Mereka terus maju dan siap untuk menghadapi serta menghajar kelompok misterius Akhirnya, ketua gangster ini keluar dan memutuskan untuk bertarung satu lawan satu dengan Koichi Saat pertarungan sedang berlangsung Tiba-tiba ketua gangster ini muncul dengan membawa tongkat dan memukul Yako dari belakang Saat ia hendak menyerang Yako Tiba-tiba teman Koichi yang tadinya melarikan diri Kemudian datang dan menendang ketua gangster dengan sekuat tenaga Tendangan itu membuatnya terjatuh Tak lama kemudian, ia mulai bangkit kembali Sementara Koichi yang sudah babak belur, akhirnya bangkit kembali dan mulai melawan Pertarungan sengit antara keduanya pun berlangsung Meskipun kekuatan dan keahlian bertarung keduanya jauh berbeda Koichi terus terdesak dan hampir putus asa Namun, ia yang tetap teguh tidak menyerah dan berhasil mengalahkan ketua gangster ini Dengan satu pukulan terakhir yang dilayangkan kepadanya Setelah itu, mereka pun pergi dengan tubuh penuh luka dan berdarah Mereka semua merasa puas karena berhasil mencapai tujuannya Untuk menjadi kelompok pereman sekolah terkuat Ini membawa mereka ke puncak kemenangan Dan akhirnya, film pun tamat Terima kasih telah menonton!